Siapkan 25 sendok makan tepung beras Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman 5 sendok makan tapioca Kemudian siapkan panci Masukkan 15 sendok makan gula pasir 4 sendok makan garam 1,5 sendok tepasta vanili 1 lembar daun pandan 500 ml santan segar Kemudian diaduk rata Dan masak sampai mendidih sambil diaduk Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah terima kasih banyak Setelah mendidih langsung dituang ke tepung Tuang bertahat sambil diaduk Sub indo by broth3rmax Aduk terus sampai nanti jadi kali seperti ini Gak ditekan-tekan ya teman-teman Supaya tepungnya tidak ada yang bergerindil Nah ini udah bagus Kemudian kita sisikan dulu Kemudian siapkan pisang secukupnya Disini aku pakai pisang uli ya teman-teman Satu pisang ini kita potong menjadi empat bagian Setelah itu siapkan daun pisang Kemudian bersihkan Dan olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Ambil 1 sendok adonan Kemudian isi dengan pisang Dan tutup lagi dengan adonan Untuk cara melepat teman-teman bisa perhatikan yang ada di video Nah kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian lakukan sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai Masukkan ke dalam dandang Dan kita kukus selama 25 menit Atau sampai matang Nah setelah 25 menit Kue negang sarinya sudah bisa kita hidangkan Nah ini hasilnya tetap mulus Walaupun tanpa dimasak Cuma dituang aja Dengan santan mendidih Dan hasilnya benar-benar enak banget Caranya simpel banget ya teman-teman Dan wajib dicoba Semoga teman-teman suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton